Nah sekarang sediaannya Nah ini bentuknya tuh kayak gini Jadi tuh kapsul lunak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi Di channel youtube aku idapar Di video hari ini aku mau membahas Tentang suplemen Untuk ibu hamil yaitu Dari suplemen volamil jenio Saat hamil Memenuhi kebutuhan nutrisi vitamin Dan mineral menjadi hal yang sangat penting Terutama untuk membantu Menunjang tumbuh kembang janin Berbagai cara pun bisa dilakukan Oleh ibu hamil termasuk Salah satunya dengan mengonsumsi suplemen Prenatal yang diresepkan oleh dokter Ingat ya bun penting banget gitu Untuk selalu berkonsultasi dan Mematuhi anjuran dokter saat ini Mengonsumsi suplemen prenatal Salah satu suplemen yang banyak dikonsumsi oleh ibu hamil adalah Volamil jenio Suplemen ini berisi 30 kapsul Dalam setiap kemasannya ini Diklaim memiliki banyak manfaat untuk ibu hamil Oke yang pertama Apa sih volamil jenio? Jadi volamil jenio adalah salah satu jenis suplemen Multivitamin dan mineral untuk ibu hamil Dan juga ibu menyusui Konsumsi suplemen ini dianggap baik Untuk bantu penuhi kebutuhan nutrisi harian ibu hamil Kandungan vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan yang ibu butuhkan Diproduksi oleh PT Deksa Dalam setiap kemasannya Suplemen ini berisi 30 kapsul Memiliki kemasan berwarna putih dan pink Volamil jenio menjadi salah satu jenis suplemen yang banyak dikonsumsi oleh ibu hamil Produk ini dijual di pasaran dengan harga sekitar 135 ribu ya bun Pada dasarnya konsumsi suplemen diberikan oleh dokter untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penting mama Kemudian yang kedua adalah manfaat dan penggunaan Seperti disebutkan sebelumnya Suplemen volamil jenio digunakan untuk membantu mengatasi masalah kekurangan nutrisi pada ibu hamil Perbagai kandungan vitamin dan mineral penting dalam suplemen ini dianggap bisa sangat bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil Mulai dari asam folat, beta-karotin, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, kalsium, vitamin B12, vitamin D3, vitamin K1, biotin, iron polimaltose kompleks atau IPC, DHA, dan ARA Agar kandungan vitamin dan mineral di dalam volamil jenio ini bisa terjaga dengan baik Perhatikan juga ya cara penyimpanannya bun Simpan suplemen ini di dalam suhu ruangan Dihindari dari paparan cahaya matahari secara langsung Karena bisa merusak komposisi vitamin dan mineral di dalamnya Hindari juga menyimpan di tempat yang lembab Jika ragu, mama bisa bertanya ya pada apotekar saat membelinya Jangan lupa juga untuk memperhatikan tanggal kadal warsa untuk menjaga mutu dari suplemen ini Kemudian yang ketiga ada dosis dan aturan minum Untuk mendapatkan manfaat dari volamil jenio, mama bisa mengonsumsinya cukup 1 kapsul per hari Namun apabila dokter memberikan dosis lain, mama bisa berkonsultasi terlebih dahulu dan ikuti anjuran dari dokter ya Yang terpenting ingatlah bahwa konsumsi suplemen ini sebaiknya tidak diberangi dengan obat lain Apalagi tanpa resep dokter Konsumsi sembarang obat dengan suplemen berisiko menimbulkan interaksi tertentu dalam tubuh Akan lebih baik jika mama mengonsumsinya setelah makan Terutama jika mama punya riwayat masalah pencernaan Konsumsi suplemen setelah makan juga diyakini mampu meningkatkan penyerapan dari vitamin dan mineral yang dimilikinya Karena berbentuk kapsul lunak, suplemen ini bisa diminum langsung dengan air putih Kemudian ada efek samping Segala sesuatu yang dikonsumsi saat hamil harus memperhatikan anjuran dan dosis dari dokter Ini untuk mencegah terjadinya efek samping atau hal-hal yang tidak diinginkan Jika suplemen dikonsumsi dengan aturan dari dokter, efek samping yang terjadi biasanya tidak ada Namun jika ada beberapa kondisi lain, ada kemungkinan terjadi efek samping Hal-hal yang perlu diwaspadai misalnya saat pesis berubah menjadi warna kehitaman Ada kemungkinan tubuh mama sensitif terhadap beberapa kandungan dari folamil genio ini Hindari juga mengonsumsi suplemen ini secara berlebihan atau melebihi dosis dari dokter Ini juga bisa beresiko membuat kesehatan pencernaan mama terganggu Kemudian ada kandungan nutrisi dan mineral Di dalam folamil genio terdapat beberapa kandungan nutrisi dan mineral yang penting bagi ibu hamil Setiap vitamin dan mineral tersebut masing-masing memiliki manfaat tersendiri Oke langsung aja kita review dulu ya Yang pertama aku mau review dari cover depannya dulu Terus sebentar Jadi tuh kemasan kardusnya kayak gini Putih pink Dan ada logo dari PT-nya gitu Dan disini ada cover depannya dulu ya Aku review disini ada nama ininya apa namanya sih Apa nama obatnya folamil genio Terus disini ada logo kayak majelis ulama gitu Jadi tuh ada nomor registrasi bahwa obat ini emang udah halal untuk didistribusikan Kemudian ada tulisan kayak multivitamin and mineral buat ibu hamil gitu Terus disini ada tulisannya food supplement Kemudian dibawahnya itu ada kayak logo nama PT-nya gitu Ini emang didistribusikan oleh PT Deksa Kemudian ini ada bottle E30 soft capsule Jadi tuh isinya itu 30 kapsul Dan disini ada pomnya Jadi tuh kayak nomor registrasi ini gitu Ini tampak bagian depan Terus di sebelah sini Nah ini ada komposisi dari folamil genio Jadi di bagian pinggirnya itu ada komposisinya Komposisinya itu dijelasin dari tiap kapsul lunak itu mengandung apa aja sih gitu Jadi yang pertama ada asam folat Kemudian beta carotene Kemudian vitamin B1 Vitamin B2 Ada nikotinamid Vitamin B6 HCL Ada kalsium Ada kalsium karbonat Sorry yang tadi kalsium depantotenat Ada kalsium karbonat Kemudian vitamin B12 Vitamin D3 Vitamin K1 Biotin Kuperglukonat Ada iron polimaltos Kompleks atau IPC Ada DHA Dan ada ARA Terus kalau disini Ini tuh jadi berapa miligram sih Berapa ayu gitu Berapa jumlah dari masing-masing Sediaan tersebut Kemudian kalau ini AKG nya Jadi tuh kayak angka kecukupan gizi buat ibu hamil Ini juga dia tuliskan disini gitu secara lengkap Kemudian ada beberapa bahan tambahan juga Untuk kapsul tersebut gitu ya Ada butylate hidroksianisol Hidroksianisol Kemudian ada metilparaben Ada edikol blackpn Serbuk FDNC red Yang nomor 40 Ada iron oxide red Kemudian titanium dioxide Gelatin Atau bovin Dan gliserin Terus selain bahan tambahan Di bawahnya itu ada aturan pakainya Jadi kita itu sebagai ibu hamil Minum 1 kapsul lunak per hari setelah makan Kalau aku sih biasanya sebelum tidur ya Soalnya kan Kalau sebelum tidur Katanya tuh lebih efektif gitu Tapi itu sih terserah ya Mau sebelum tidur Kemudian mau di pagi hari Juga gak masalah sih sebenarnya Tergantung dari ibu-ibu bisa minumnya kapan gitu Kemudian ada keterangan lengkap juga Nanti itu di dalamnya ada brosur Nanti aku liatin Kemudian ada simpan pada suhu di bawah 25 derajat Jadi itu ada keterangan penyimpanan untuk obat ini Di tempat kering Terlindung dari cahaya Dan jauhkan dari jangkauan anak-anak Terus di bawahnya itu ada batch numbernya Nah ini 50 L0137 Kemudian ada tanggal pembuatannya Di Januari 2020 Terus ada expired date dari barangnya Desember 2021 Kemudian ada HET-nya Atau harga eceran tertingginya itu Rp167.200 Jadi lumayan lengkap juga ya Jadi itu di pinggir sini Dikati mulai pembuatan Kemudian HET ada batch numbernya juga gitu Kemudian di bawahnya diproduksi oleh PT Deksa Udah aku jelasin yang tadi ya Di depan juga ada PT Deksa gitu Terus ini masih sama cover yang tadi Kalau ini juga sama juga Cuman ini pakai bahasa Inggris gitu Terus kemasan dalamnya Nah ini adalah brosur yang tadi dia bilang Maksudnya tuh yang tadi keterangan di depan kan Ada kelengkapan brosurnya Emang lengkap juga sih Jadi itu ada komposisinya dia detail lagi Ada ditulis disini bahan tambahan Terus deskripsinya juga Kemudian pokoknya emang lengkap lah Ada aturan pakai Kemudian ada kegunaan Kontraindikasinya juga Terus ada efek samping Ada interaksi obat Ini juga ada keterangan overdosis Kemasannya berapa Terus di bagian sini Ini masih sama sih Cuma bahasa Inggris gitu Jadi ini kelengkapan brosurnya Dan yang terpenting adalah isinya Nah ini kemasan dalamnya Botolnya juga cukup safety gitu ya Maksudnya tutupnya tutup rapat gitu Terus ini masih sama Kayak tadi base number Ini juga komposisi Masih sama sih Kalau dalamnya Nah sekarang sediaannya Nah ini bentuknya tuh kayak gini Jadi tuh kapsul lunak gitu Jadi tuh kalau misalkan diminum Memang gak berasa banget ya Karena kan emang sediaannya Emang udah Apa Keunggulan gitu dari kapsul lunak Kan emang untuk menutupi rasa pahit Jadi ya lumayan Gak berasa Jadi gak mual juga gitu Kalau menurut aku Oke jadi ini Tampilan dari botol Wolamil Genio Dan nextnya Aku mau bahas dari mulai Kegunaan Kemudian Manfaat Yang lain Dan juga Misalkan Dia gak boleh diinteraksikan Dengan bahan apa Bahan apa Atau makanan apa Makanan apa Oke jadi Untuk review botolnya Dan kemasannya Cukup Sampai disini Semoga ini Membantu ya Buat ibu-ibu Yang emang pengen tahu Detail dari Wolamil Genio Selamat menikmati